Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin sekalian Seluruh saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini Salah satu tujuan dari kemerdekaan Indonesia Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Adalah untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian dunia Saya hadir di sini atas undangan Pak Din Samsudin Karena dapat merasakan bahwa apa yang dilakukan dan telah terjadi di Palestina Adalah hal yang tidak bisa diterima oleh kita semua Karena saya berdiri di sini sebagai ketua DPR RI Menyampaikan, mengutuk dan menyampaikan sikap tegas saya Menolak kekejaman agresi militer bangsa Israel Yang telah membombardir pemukiman penduduk, rumah sakit, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah Seperti masjid, gereja dan lain-lainnya Serta bentuk ketidakadilan lainnya kepada rakyat dan bangsa Palestina Bangsa Indonesia Sejak zaman Eta Bung Karno Presiden pertama Hingga saat ini Tetap tegas Secara konsisten Mendukung kemerdekaan Palestina Karnanya Saya pun Turut menyatakan Duka cita yang mendalam Atas korban yang meninggal dunia Korban yang luka-luka dari kalangan rakyat Palestina Yang tidak berdosa Seraya mendoakan Semoga arwah korban yang meninggal dunia Diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan korban-korban Yang terkena luka Dapat segera disembuhkan Seperti sedia kalah Karnanya DPR RI Menyerukan kepada pemerintah Bersama-sama dengan organisasi internasional lainnya Untuk tetap Terus berperan aktif Dalam memperjuangkan Kemerdekaan bangsa Palestina Jangan pernah berhenti Dan selalu mendesak Israel Untuk menghentikan Agresi militer Kepada rakyat Dan bangsa Palestina Karnanya Karnanya Saya Mengajak seluruh Dan segenap bangsa Indonesia Yang hadir pada kesempatan ini Walaupun yang tidak hadir pada kesempatan ini Untuk tetap bersemangat Memberikan bantuan moral dan material Kepada rakyat dan bangsa Palestina Dimanapun kita berada Doa-doa dan perjuangan kita Tetap harus kita Berikan kepada rakyat dan bangsa Palestina Demikianlah pernyataan yang bisa Saya sampaikan pada kesempatan ini Dan saya harapkan Insya Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Perlindungan dan keselamatan Kepada rakyat dan bangsa Palestina Serta seluruh umat manusia Di muka bumi Diberikan Keselamatan dan perdamaian Serta bangsa Indonesia Akan selalu memberikan dukungan Kepada Bangsa dan rakyat Palestina Hingga Rakyat dan bangsa Palestina Merdeka Palestina 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 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin tidak banyak yang mengetahui Kepada rakyat Williams Kepada rakyat Terima kasih.